Saya pilih produk Danamon lebih karena ada banyak keuntungan di sana yang bisa saya dapatkan, diantaranya itu bebas beli admin, jadi uang yang kita tabungin itu bukan yang berkurang, tapi malah bertambah. Bersia kita juga dapetin cashback, jadi semakin banyak kita belanja, semakin banyak kita menggunakan kartu Danamon, maka cashback juga ada untuk kita di Danamon. Saya untuk bertanggung sehari-hari menggunakan banyak cara, selain ke ATM saya juga menggunakan internet banking, itu sangat membantu sekali dalam melakukan transaksi. Saya juga memakai prima jaga, asuransi jiwa, itu untuk jangka panjang, selain itu saya juga menggunakan resa dana regular. Saya tertarik dan suka sekali dengan Danamon karena semua kebutuhan finansial saya terpenuhi di Danamon. Pelayanan untuk servisnya itu sangat menguaskan, mereka dengan sigap juga melakukan selesai komplain, itu mereka langsung respon dengan cepat. Sebagai salah satu nasabah Danamon, saya berharap untuk ke depannya semakin banyak produk investasi yang dituarkan oleh Danamon, dan semakin banyak promo-promo serta bonus yang diberikan kepada nasabah. Iya, merespons dengan cepat segala keluhan, tetapi juga merespons kebutuhan-kebutuhan baru. Tadi Saudara Ferry menyebutkan bahwa trust itu sangat penting sekali. Di zaman seperti sekarang ini, dengan teknologi, dengan segala penipuan-penipuan yang muncul dari luar, bagaimana strategi Danamon dalam meningkatkan trust kepada nasabah? Kalau kita membangun trust itu, atau kepercayaan itu harus, pertama adalah seperti saya sampaikan, harus lebih transparan. Itu transparan. Transparansi dalam melakukan apapun saja, termasuk menghandle atau menjawab komplain dari nasabah. Transparansi itu maksudnya apa? Jadi kalau nasabah komplain kita kasih tahu dengan jelas kenapanya, dan kapan kita harus misalnya akan menjawab kembali. Jadi misalnya Bapak datang ke tempat cabang kami, bilang kita ada masalah, kalau kita bilang kita akan menyelesaikannya dalam dua hari, maka kita harus menyelesaikan dalam dua hari. Itu yang namanya trust. Di situlah kita membangun. Hanya bisa dibangun melalui interaksi. Jadi dengan transparansi, dengan edukasi, dan juga responsiveness. Kita harus adjust. Kita harus adjust itu dan melakukannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh para nasabah. Memahami saya, Fer, di satu pihak adalah suatu hal yang penting. Bagaimana atau harapan apa yang kita masih miliki, yang kita miliki, yang ingin kita dapatkan dari jasa-jasa perbangunan? Yang cukup penting adalah personal touch. Personal touch? Ya. Dia mengenal saya ketika saya datang, Pak Ferry apa kabar? Kemudian kehangatan itu ya? Kehangatan di hari ulang tahun dia bisa telepon atau dia kirim SMS atau kirim kartu. Itu sangat penting sekali mengenai itu. Lalu yang kedua, saya sebagai nasabah, saya membutuhkan informasi yang diketahui oleh semua orang. Misalnya ketika Bang Danamon memasang iklan di koran. Di situ ada nomor telepon. Kemudian saya telepon. Tapi ternyata orang yang menerima telepon, operator telepon, saya tanya mengenai promo yang ada itu. Dia tidak tahu apa-apa. Jadi deliver message from the leader to the operator itu sangat penting sekali. Sampai orang yang paling depan di garda depan, mereka harus tahu semua. Jadi kita berkomunikasi tidak cukup hanya kepada nasabah, tetapi juga kepada karyawan kita di dalamnya. Pak Agus, kalau kita lihat gegap gempita consumer banking. Sehingga consumer banking ini menjadi segmen yang sangat menarik. Yang semua bank merasa ini adalah diamondnya, ini adalah beefnya, ini adalah bisnisnya yang sangat cepat tumbuh. Namun demikian tentu saja kita harus kembali lagi. OJK menjalankan peran juga melindungi nasabah, melindungi kepentingan konsumen. Bagaimana OJK melakukan hal ini? Jadi, kembali lagi kepada nalur kita Pak ya. Sepertinya memilih produk dan jasa keuangan itu tidak berbeda jauh dengan memilih produk-produk yang lainnya ya. Kita memilih mobil, memilih baju ya, memilih makanan ya. Jadi sebenarnya prinsipnya sederhana ya. Teliti sebelum membeli ya. Teliti sebelum membeli. Artinya kita membeli produk yang non keuangan ya, seperti membeli baju, membeli makanan, juga bisa diterapkan dalam hal kita memilih produk-produk jasa keuangan ya. Kita harus yakin betul bahwa produk ini memang sesuai dengan kebutuhan kita. Dan cocok memang. Kita sendiri juga punya apa yang disebut dengan program sikapi uang dengan bijak Pak. Jadi OJK bersama-sama dengan teman-teman industri ya. Bukan hanya industri perbankan, dalam hal ini juga seluruh industri keuangan. Bersama-sama mengamanyakan sikapi uang dengan bijak. Jadi kita mengajak masyarakat itu dari awal, itu merencanakan keuangan dengan lebih baik Pak. Sedini mungkin, semudah mungkin, seperti putra-putra Pak Ferry tadi ya. Sedini mungkin, sebelum kita tua. Semudah mungkin, sebelum kita juga tidak bekerja. Tidak bersepanan ya. Jadi istilahnya kita sudah menyiapkan golden parachute-nya itu sudah dari awal gitu Pak. Jadi anytime kita terjun payung itu, kita sudah punya parasit emas gitu istilahnya ya. Jadi inilah yang harus kita siapkan dari sejak jauh-jauh hari. Merencanakan keuangan sejak dari dini, Bu. Tentunya dengan memilih produk-produk apa yang tepat ya. Dan kembali lagi, prinsip kami adalah teliti sebelum membeli itu menjadi prinsip yang utama, Pak. Baik, dan ini harus menjadi prioritas dalam melindungi nasabah kita. Baik, pemirsa gegap gempita consumer banking di Indonesia tentu saja tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi dan tawaran-tawaran yang sangat menghiurkan. Namun semua ini bisa berakibat negatif kalau kita tidak membangun sistem dengan kepercayaan dan melindungi kepentingan nasabah. Consumer banking di Indonesia antara lain dapat dilihat pertumbuhannya dengan sebuah hasil studi yang dilakukan oleh Mars yang mengatakan perilaku belanja nasabah tahun 2013 menunjukkan bahwa 67% nasabah bank di Indonesia memiliki pendapatan yang tidak habis dikonsumsi. Artinya masyarakat kita masih memiliki kelebihan pendapatan. Namun tidak bijak kalau ini semua digunakan untuk berkonsumsi. Dari dialog perbankan dan ekonomi kita saat ini kita melihat bahwa narasumber kita menunjukkan cara yang bijak dalam seluruh lifetime kehidupannya. Mulai dari remaja ketika kemudian menjadi konsumen dan setelah itu memiliki keturunan berkeluarga, menyimpan, menabung, melakukan transaksi-transaksi yang menjadi kebutuhannya sampai mempersiapkan hari tuanya dan menjalani kehidupan di hari tua itu dengan sejahtera. Inilah yang kita lihat dalam dialog kita kali ini dan consumer banking tidak semata-mata hanya meningkatkan atau membiasakan kita berkonsumsi, tetapi meningkatkan kesejahteraan kita dengan cara yang cerdas. Demikian butir-butir diskusi kita dalam dialog perbankan dan ekonomi dan kita akan berjumpa kembali dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!